Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Hari ini teman-teman semua belajar lagi bersama Ustada Fani Alhamdulillah Oh iya bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah ya Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan Ketika keluar rumah jangan lupa untuk selalu memakai masker Hari ini Ustada akan menjelaskan materi yang pertama yaitu Tentang mengenal bilangan cacah Jadi nanti kita akan belajar bilangan cacah ganjil dan bilangan cacah Untuk materi yang kedua yaitu karya imajinatif 3D Sebelum Ustada Fani menjelaskan materi Ustada Fani akan mereview materi yang dijelaskan sama Ustada kita kemarin Yaitu yang pertama tentang kata sapaan Jadi kata sapaan itu kata yang digunakan untuk menyata sapaan sendiri Itu seringkali digunakan dalam penyampaian ketika ada di televisi maupun di nanti Itu tadi adalah sedikit review tentang kata sapaan Kalian sudah paham teman-teman? Untuk materi yang pertama yaitu kita semua akan belajar tentang bilangan cacah Jadi bilangan cacah sendiri itu dibagi menjadi dua kelompok teman-teman Yang pertama yaitu bilangan cacah genap Dan yang kedua bilangan cacah Untuk bilangan cacah yang genap contohnya adalah Tiga, dua, empat, enam, delapan, sepuluh, dan seterusnya Untuk yang bilangan cacah genjil adalah Satu, tiga, lima, tujuh, sembilan Dan satu materi yang kedua yaitu gerak dasar lokomotor Jadi gerak dasar lokomotor itu sendiri adalah gerakan yang berpindah tempat Kalian bisa lo mempraktekannya di rumah Misalnya dengan cara berlari, berjalan, dan lain sebagainya Teri yang ketiga yaitu karya imaginatif tiga dimensi Karya tiga dimensi ini sering kita jumpai loh teman-teman Bisa juga ada di rumah, di sekolah Contoh-contohnya yaitu Gunting, penghapus, pensil, dan lain sebagainya Apakah kalian semua sudah paham teman-teman Untuk tugas hari ini yaitu yang pertama Karya imaginatif tiga dimensi yang berbahan dari kardus Jadi nanti teman-teman bisa membuat hasil karya dari kardus Sesuai dengan kreasi karya Biar hasil karya kalian lebih menarik Kalian juga bisa lo untuk menambahkan banyak warna di hasil karya tersebut Selamat mengerjakan teman-teman Untuk tugas yang kedua yaitu Teman-teman membuat video tentang gerak dasar lokomotor Bisa juga dengan berlari, berjalan, dan lain sebagainya Dan untuk tugas yang terakhir yaitu Pengelompokan bilangan jajah genap dan bilangan jajah ganjil Kalian bisa membuka handbook di halaman 75 pada poin kedua Untuk pengumpulan tugasnya yaitu dikumpulkan di google form Sesuai dengan link yang dikirim Ustada Sekian dari Ustada Apabila ada salah, Ustada mohon maaf Ustada akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!